Hai, dan selamat datang di sesi terakhir dari 5B. Jadi, di sesi terakhir ini kita akan membahas Perang Sekigahara, perang yang mengakhiri jaman Sengoku. Konflik ini bermula ketika Toyotomi Hideyoshi meninggal dan mengangkat anaknya Toyotomi Hideyori yang masih berumur 5 tahun sebagai penurusnya. Toyotomi mempercayakan anaknya pada 5 daimyo di bawah dia untuk menjaga anaknya hingga Hideyori mencapai umur yang cukup untuk menjadi shogun. Aduh, bisa dipikirin nggak tuh? Kalau negara dibiarin ditinggal ke anak kecil, otomatis orang yang ngurusin juga gampang ngambil kekuasaannya nggak sih? Karena kekosongan kekuasaan setelah kematian Hideyoshi, telah terbentuk nih dua vaksi dalam pemerintahan, yakni vaksi Ishida Mitsunari dan vaksi Tokugawa Iyasu. Kedua vaksi berkali-kali melakukan konflik politik mengumpulkan orang di pihak mereka, hingga akhirnya konflik tersebut menguncak pada perang di Sekigahara. Di Sekigahara, jumlah pasukan kedua belah pihak ya bisa dibilang kurang lebih sama, tapi bisa dibilang banyak juga sih karena sekitar 8.000 orang. Tapi, Ishida Mitsunari memiliki keunggulan karena lebih duluan menempatkan pasukannya di posisi menguntungkan. Kemudian, akhirnya pada 21 Oktober 1600, perang akhirnya dimulai. Perang Sekigahara tidak memiliki strategi-strategi canggih seperti pada perang Okehazama. Perang ini hanyalah sebuah perang mati-matian sampai satu pihak menyerah, sampai titik darah penghabisan guys. Pada awalnya, karena posisi pasukan Ishida Mitsunari yang lebih menguntungkan, pasukan Ishida berhasil menekan pasukan-pasukan Tokugawa Iyasu. Bahkan, pasukan Tokugawa berhasil diapit oleh Otani Yoshitsugu yang ada di pihak Ishida. Perang ini tampak akan berakhir tidak lama lagi, hingga ada salah satu faktor yang memutar balikan segalanya. Apa tuh? Bisa-bisanya ya dibalikin keadaan. Jadi, sebenarnya, Ishida itu tidak begitu disukai oleh para penyikutnya. Kesian banget gak tuh? Shimazu Yoshihiro dari klan Shimazu bahkan tidak mengikuti perintah Ishida, karena dia merasa Ishida bukanlah seorang yang layak diikuti. Hal inilah tidak hanya berlaku untuk Shimazu Yoshihiro sendiri. Kobayaka Hideaki adalah salah satu daimiyo yang ada di pihak pasukan Ishida, tapi yang tidak diketahui Ishida adalah sebenarnya Kobayakawa sudah berpindah pihak ke Tokugawa. Aduh, dua muka banget. Karena ini, ketika Ishida memerintahkan 16.000 pasukan Kobayakawa untuk menyerang pasukan Tokugawa untuk mengakhiri perang ini, eh, pasukan Kobayakawa hanya diam di tempat dan mengambil posisi netral. Melihat ini, Tokugawa memerintahkan pasukan Tagishimanya untuk menembak ke arah posisi Kobayakawa, seakan untuk memerintahkan Kobayakawa untuk mengambil pihak. Karena itu, Kobayakawa akhirnya menggerahkan 16.000 pasukan dia untuk menyerang pasukan Otani yang sedang mengapit pasukan Tokugawa lah. Seakan efek domino nih, memberontakan Kobayakawa Hideaki membuat daimiyo-daimiyo lain juga mulai memberontak, dan ini pada akhirnya mengakibatkan kekalahan dari pihak Ishida Mitsunari. Kesian banget... Akibat kekemenangannya di perang Sekigahara, Tokugawa Iyasu akhirnya diangkat sebagai shogun pada tahun 1603, dan inilah yang memulai shogunnya Tokugawa. Pada tahun 1615, Iyasu akhirnya berhasil membersihkan orang-orang yang berpotensi mengganggu shogunnya Tokugawa, dan inilah yang benar-benar menandai akhir dari jaman Sengoku. Dengan ini, 5B telah berakhir, yes! Walau singkat, kami harap kalian setidaknya terhibur ya, dan merasa semakin terbarik pada sejarah Jepang. Kami dari Bidang Budaya, pamit dulu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.